Intro Hai, selamat datang di channel bersama Yanni Hari ini saya mau bikin bekal jalan-jalan yaitu bakwan sayur Ada kol secukupnya, 2 buah wortel, 1 batang doan bawang 1 batang daun seledri, kemudian ada toge, segenggam Bumbunya, 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting Kalau nggak mau pedas bisa dihilangkan Setengah sendok makan ketumbar, setengah sendok makan lada bubuk Kemudian setengah sendok makan kaldu bubuk atau secukupnya Dan setengah sendok makan garam juga secukupnya Wortel, daun bawang seledri, dan kol diiris-iris K湾-kul, daun bawang air, 3 siung bawang, 6 siung bawang Sekarang yang begini, dan kol diiris-iris selamat menikmati bumbunya bisa dihaluskan secara manual atau menggunakan chopper dan blender tambahkan sedikit air masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang atau serbaguna biar bawannya kokoh tambahkan 1-2 sendok makan tepung beras penuh butir telur biar kokoh tapi tetap lembut atau tidak keras tambahkan 1 butir telur lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan disini saya menggunakan spatula imut dari stain cookware bahannya bagus banget beserta panci serbaguna yang saat ini saya gunakan untuk pengganti baskom diaduk dulu nanti kita lihat ya seapa dia kurang airnya tambahkan air sedikit demi sedikit ini airnya kurang sedikit lagi setelah itu didiamkan dulu saya akan siapkan bumbu kacangnya untuk sambal kacangnya ada 80 gram kacang tanah 4 buah cabai merah keriting 5 buah cabai rawit merah pedasnya tergantung selera 1 siung bawang putih garam setengah sendok teh kemudian gula merah atau gula pasir secukupnya sesuai selera manis ada bumbu kacang untuk bawang atau gorengan yang pakai cuka maupun jeruk nipis jadi sumber asamnya teman-teman boleh pilih ya cuka, jeruk nipis ataupun asam jawa kacang, cabai bahan-bahan ini dan bawang akan saya goreng kemudian dihaluskan teman-teman adonan bawang itu makin lama makin lembek makin mencair jadi hati-hati pemakaian air nah ini setelah saya diamkan dia makin lembek jangan lupa goreng dulu sedikit untuk tes rasa kalau kurang garam gurih tambahkan sesuai selera digoreng dengan minyak panas selamat menikmati kalau sudah warnanya coklat dan matang diangkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman teman-teman ini bawangnya sudah selesai saya sekarang akan menghaluskan bumbunya wow menggiurkan sekali ini bumbunya boleh dihaluskan dengan ulekan blender ataupun chopper silahkan tambahkan sedikit garam ini gulanya pakai susu selera ya saya satu per tiganya tambahkan air panas sedikit demi sedikit ini saya sediakan setengah gelas sudah selesai tinggal tes rasa ini kurang garam dikit ya asin gurih asin manis sesuaikan dengan selera kalau mau ditambahin cuka boleh tambahin jeruk nipis atau air asam jawa juga bisa kalau untuk bakwan ini kurang encer jadi saya tambahin air ini bisa buat nasi uduk bakwan tempe goreng risol bakwan beserta bumbu kacangnya sudah selesai kalau saya bilang ini kurang manis sedikit silahkan ditambahkan gula pasir nah untuk encernya juga sesuaikan dengan selera caranya seperti ini wow hmm hmm terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen semoga video ini bermanfaat bisa ketemu lagi di video saya selanjutnya enggak tahan pengen ngabisin hmm enak mantul selamat menikmati